Bersalah. Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tidak bersalah menurut itu yang salah. Yang menuntut orang tidak bersalah itulah yang salah. Berarti Icewe dong nih yang salah. Sudah ada Bang Emerson Yunto, meneliti dari Indonesian Corruption Watch. Sebenarnya salah atau tidak sih? Justru yang kita lakukan adalah berupaya menegakkan harkat, martabat, kredibilitas dari BPK. Dari catatan kita, Icewe dan Koalisi BPK, kenapa kita melaporkan hari ajis? Ada tiga alasan. Pertama adalah soal rangkap jabatan. Kita tahu bahwa ketika dia dilantik 28 Oktober 2014, dan kemudian kita kaitkan dengan Panamapepers, ternyata hari azar baru mengundurkan diri dari perusahaan Seng Yong itu. Itu akhir Desember 2015. Artinya apa? sepanjang Oktober 2014 sampai Desember 2015, dia masih menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, dia tidak jujur menyampaikan informasi bahwa dia punya kepemilikan perusahaan tersebut, plus juga dengan informasi dia menjabat sebagai direktur, paling tidak di profil dia sebagai anggota BPK. Jadi di website BPK jelas tuh, menyebutkan soal profil ketua BPK, hari azar ini, semuanya disebut kecuali perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah ketidakpatuhan terhadap undang-undang dalam hal ini menyerahkan laporan LHKPN kepada KPK. Hari azar itu kita kenal sebagai politisi dari Partai Golkar. Ketua Badan Anggaran, mantan Ketua Badan Anggaran, Wakil Ketua Komisi 11 di DPR, tapi dia baru menyerahkan laporan dua kali, 2003-2010, ketika menjabat sebagai Ketua BPK, sama sekali belum melaporkan. Artinya apa? Ada pelanggaran etik di sini soal ketidakjujuran, ada pelanggaran etik soal rakat jabatan, yang sebenarnya ini ranah-ranah di Majelis Keromatan Etiknya BPK. Nah, kita juga masih ingat bahwa ketika awal dilantik dia sebagai Ketua BPK, Oktober 2014 menyatakan, kalau saya melanggar kode etik, melanggar etik di BPK, maka pecat. Nah, ini yang mau kita tagih, artinya kita menguji apakah tindakan hari tidak melaporkan LHKPN, plus juga tidak jujur punya skandal Panama Papers ini, ini bisa jadi jalan pintu masuk untuk memecat hari azar atau tidak? Nah, kalau dikatakan sebenarnya itu perusahaan dibentuk untuk anak saya, tapi pakai nama dia. Dan katanya nggak ada ini aktivitas dalam perusahaan tersebut. Betul, aktivitas barangkali tidak ada, tapi aset-asetnya itu nggak pernah jelas. Nah, ini hari azar juga bicara kalau menurut kita sepotong-sepotong. Seolah-olah bahwa ini kan hanya satu dolar, dan kemudian saya juga sudah jual. Jadi, poin-poin itu sebenarnya tidak menghalangi, tidak bisa menghapuskan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh hari azar. Tidak hanya pelanggaran etik menurut peraturan BPK, tapi menurut ICW dan koalisi, dia juga melanggar undang-undang BPK. Pada poin soal rangkap jabatan, pada poin soal sumpah jabatan. Di sumpah jabatan jelas bahwa salah satunya adalah dia menjalankan undang-undang dasar 45, plus peraturan perundang-undang yang berlaku. Dari kalau ICW melihat ini ada nggak sih indikasi misalnya tindakan ilegal? Contohnya, kalau misalnya buat perusahaan cangkang ini kan bisa saja selain tax avoidance, tapi juga money laundering begitu. Sampai kesatu nggak ininya? Itu besar kemungkinan terjadi, sangat mungkin ya. Artinya begini, hari azar itu kan sebelum jadi anggota BPK, ketua BPK pada akhirnya itu kan, ya tadi, ketua badan anggaran DPR, wakil ketua komisi 11 di DPR. Dan kita tahu bahwa posisi badan anggaran, kemudian wakil ketua komisi ini posisi-posisi yang sangat fiskan tuh, terhadap praktek suap menyuap gitu ya. Apakah hari azar terima suap? Kita belum tahu. Tapi paling tidak, di beberapa kasus yang kita temukan, seringkali kasus-kasus suap itu dia akan selalu diputer-puter tuh. Jadi untuk menghidari kejaran penegak hukum, termasuk KPK, jadi proses suapnya itu tidak secara langsung, tapi lewat perusahaan-perusahaan. Antara perusahaan cangkang gitu, itu bisa ketemu tuh. Itu salah satu modus yang biasanya dilakukan. Salah satu modus yang bisa dilakukan, makanya bagi kita sebenarnya penting, selain persoalan-soalan etik, proses penegakan hukum harus dijalani. Saya nggak tahu apakah KPK mau menelisik ini atau tidak, atau misalnya institusi penegak hukum, PPATK, atau misalnya kejelasan polisi yang mau atau tidak menangani perkara ini. Nah, sepanjang yang kita lihat, ya masih ada maim aja. Oke, nah sekarang saya mau tanya dari Bang Emerson nih, kalau misalnya taruhlah pejabat-pejabat publik yang masih aktif ini, mereka akan nantinya ikutlah dalam program tax amnesty, di mana nantinya kemungkinan akan dirahasiakan soal profil-profilnya ini. Ada satu falsulnya seperti itu, artinya ini juga sebenarnya agak seperti dilindungi dari penegakan hukum. Kalau dari CW sebenarnya melihatnya bagaimana dengan adanya ini? Ya, ini akan padahal jadi perdebatan ya, apakah tax amnesty didukang atau tidak. Posisi awal kita adalah kita menolak tax amnesty ini karena apa, ini pelakuan yang diskriminatif. Ini yang selalu digembar-gembarkan oleh pemerintah adalah kalau kita bikin tax amnesty, undang-undangnya, itu uang-uang tanda kutip yang berseberat kelinian rupiah di luar, itu akan kembali. Pertanyaannya apa, dia mau kembali itu tidak. Tidak ada garansi juga. Kondisi politik yang juga tidak stabil di Indonesia, itu tidak mesti atau tidak melulu membuat mereka yakin akan ke sini. Nah, di sisi yang lain, kasus kayak hari azar dan sebagainya, ini akan sangat enak nih. Wah, toh akhirnya gue diampuni gitu ya, tidak membayar pajak. Padahal kalau kita lihat semangatnya dalam standar Panama Papers ini kan upaya-upaya untuk penghindaran pajak. Kalau begitu sebenarnya treatmentnya harusnya seperti apa? Untuk nama-nama, khususnya masih menjabat seperti hari azar, kemudian juga ada nama menteri, treatmentnya harusnya seperti apa? Jadi harus ditelusuri tuh ketika dia punya perusahaan yang itu masuk dalam skandal Papers, dia sebagai pejabat publik atau bukan? Kalau dia sebagai pejabat publik harus ditelisik nih, apakah ada uang-uang suap di balik misalnya pendirian-pendirian perusahaan ini atau perusahaan itu sebagai perusahaan-perusahaan, sebagai penyalur saja. Sepanjang itu ada, dan dia sebagai penyelenggaraan negara bisa diproses secara hukum. Nah, kecuali mereka yang mendirikan waktu itu sebagai pengusaha, ini jadi debatable. Oke, baik. Bang Emerson Nyutath, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya di antaranya.